Halo Halo guys, balik lagi sama gue pada Live.we Jadi di video kali ini gue akan memberikan tutorial cara membuat thumbnail dalam part 2 ya Part 1 nya bisa kalian klik di kanan atas Oke oke ini untuk part 2 nya itu cara membuat thumbnail GTSA yang konten tentang GTSA Oke caranya gimana langsung aja ke tutorialnya Di tutorial kali ini kalian memperlukan aplikasi Google Pasti di HP Android kalian udah ada Google dan aplikasi ini cuy Bunda ini aplikasi ini Iya oke pertama-tama kalian buka aplikasi Google Lalu kalian cari-cari-cari ya gambar-gambar kita yang bagus lah Contoh mode-mode grafik PC cuy Contoh mode grafik PC yang menurut gue paling bagus adalah SA Direct sih Ini contoh SA Direct Yap kita cari SA Direct Ada banyak ya mode-mode grafik PC tuh Ada SA Direct Ada V Graphic Graphic Ini ada V Graphic Ada MMGA3 Ini banyak ya mode grafik GTSA non-dash Oke Contoh kita ambil sample SA Direct aja Cik Nah kalian itu ambil foto-foto yang menurut kalian bagus Contoh saya foto yang ini Gimana ya Hmm ini bagus ya Untuk SA Direct itu bagus ini gambar-gambar Udah HD realistis Oke Caranya gimana cara download gambar-gambar Kalian bisa screenshot aja Kalau screenshot tapi agak burik ya Lebih baik download aja cara downloadnya gimana Kalian tekan pada fotonya Lihat nanti bakal muncul seperti ini Kalian klik aja download gambar Nanti bakal muncul notif biasanya disini Yap udah selesai menggambar ini Maksudnya mendownload Next Direct Default 1 JPEG Oke Nah Untuk kalau kalian belum rapi Bisa kalian resonya kita Bisa kalian tambahin di aplikasi PixLab Atau itu udah bagus lah ibaratnya Oke Caranya Kan sudah didownload tadi ya Nah kalian masuk aplikasi thumbnail ini aja Setelah itu Klik yang create ini Create Abis itu kalian scroll aja kebawah Nanti kalian bakal nemu yang Slice for YouTube thumbnail Kalian klik aja Nanti kalian Nah nanti bakal muncul seperti ini Nanti kalian bisa disini banyak background Tapi kan tadi kita sudah download background nya Kalian klik yang galeri Setelah itu kalian cari yang tadi Ini kan ada di folder unduan nih Oke Kita klik Kita centang Kalau muncul iklan kalian close aja Oke Nah Terus Gimana kalian tambahin text nya Kalian bisa tambahin text Di sini Kalian tambahin text Contoh Seperti ini ya cuy GTA SA Android 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 Oke Add Nah untuk font nya disini banyak pilihan font Tapi saya biasa pakai font yang ini cuy Oke Nah color nya bisa kalian sesuaiin Saya warna putih aja color nya Shadow nya juga bisa kalian tambahin shadow Biar lebih menarik Yap tuh Saya biasanya milih c2 acak ya cuy Terus ada outline juga Saya gak tau ini pungginya buat apa cuy Alah Gak tau lah Oke Bisa ganti background tulisannya juga Tapi gak usah ada background nya cuy Lebih bagus Kalau kalian gak sengaja kepencet background nya Kalian opacity nya kalian turunin aja cuy Sampai paling rendah Oke Nah untuk contoh kalian mau nambahin logo GTA SA Kalian klik image Gallery Dan nanti kalian dari mana aja Setelah contoh dari gallery cuy Kita cari foto dulu cuy Contoh kita Mau nambahin Gambar ini cuy Ini gambar yang kemarin ya Yang si Ryan Masih gue simpen sih Oke Nah ini contoh mau tambahin ini Foto orang ini Kalian jadi Kalian ukuran bisa kalian perbesar Perkecil Oke Kalian bisa tambahin orangnya cuy Seperti ini Sampai seperti ini Untuk nge-save gimana Kalian klik yang di kanan atas ini Yang Seperti logo download Ya nanti bakal ke safety Oke Tutorial gampang Semua aplikasi Dan bahan-bahannya ada di deskripsi video ini Oke Ya tutorial segitu aja Jangan lupa like ini video Comment ini video Subscribe di FPI Bye 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 Bangsat Gue Kalian Keluar Tak salah anak-anak Bangsat Main PP Gak bisa GG Kalian Gue Kalian Keluar Tapi mas Bukannya Keluar Waduh Bangsat Patrick Kita Dikluarin Maco Waduh